Intro Kabar cukup menarik terutama bagi penggemar dunia militer dan aviasi di tanah air dilaporkan pemerintah Indonesia tengah menjajaki peluang kerjasama produksi jet latih tempur Yak-130 dengan Irkut Corporation dari Rusia Penjajakan tersebut dilakukan melalui audiensi Kepala Staff Kepresidenan atau KSP Muldoko dengan Direktur General Irkut Corporation Andri Boginski di Gedung Binagraha Jakarta pada Kamis 3 November 2022 seperti disiarkan KSP dalam rilisnya Muldoko mengatakan pemerintah selalu terbuka dengan peluang kerjasama yang ditawarkan oleh mitra asing kepada Indonesia termasuk dalam bidang pertahanan Merujuk pada kebutuhan sektor pertahanan, KSP mendukung dan siap menjembatani kerangka kerjasama yang akan dijajaki Nanti ujung dari penjajakan itu ada di kebijakan Kementerian Pertahanan, kata Muldoko Muldoko menambahkan Yak-130 adalah jet yang baik untuk Angkatan Udara Indonesia dan sangat mungkin hal ini untuk didalami melalui kerjasama dengan PT Dirgendara Indonesia Sementara Andri Boginski mengatakan skema kerjasama antara perusahaannya dengan Indonesia dapat mendukung ekonomi nasional Mengenai Yak-130, pesawat latih tempur ringan rancangan Biro Desen Yakovlev dan proses manufakturnya dijalankan oleh pabrik pesawat Sokol Irkut Corporation Jet bertempat duduk tandem ini terbang perdana pada 25 April 1996 dan mulai masuk dinas untuk Angkatan Udara Rusia sejak 19 Februari 2010 Total sebanyak 150 unit lebih Yak-130 telah dibangun hingga saat ini yang telah digunakan oleh Rusia, Belarus, Aljazair, Bangladesh, Laos, Myanmar, dan Vietnam Untuk spesifikasinya, Yak-130 berdimensi panjang 11,4 meter rentang sayap 9,8 meter dan tinggi 4,7 meter Berat lapas landas maksimum adalah 10.290 kilogram Sebagai penggerak digunakan dua mesin turbofan Ivechenko Progress AI-22225 masing-masing dorong 24,52 kN Kecepatan maksimum 1.060 km per jam Ketinggian terbang hingga 12.500 meter Jangkauan operasi 2.100 km atau radius tempur 550 km Versi tempur atau serang Yak-130 memiliki 9 hardpoint 1 di setiap ujung sayap, 3 di bawah setiap sayap, dan 1 di bawah badan pesawat dengan kapasitas hingga 3.000 kilogram Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!